Kali ini saya akan memperbaiki sebuah JWS Running Tag yang waktu sholat Running Tag yang 4 panel Oke, apa kendalanya? Kita lihat ya Saya akan coba untuk menyalakan Ya, jadi kata pemiliknya JWS ini kadang tidak mau hidup Ya, seperti tadi Kadang juga hidup ya Mungkin seperti ini Oke Apa masalahnya ya? Kita akan cek dulu ya Coba kita lihat di bagian belakang Oke, kita lihat ya Di sini Power supply-nya sudah lepas ya Dari posisinya Ya Ya, ini Bisa jadi tegangannya turun ya Tidak sampai 5V ya Atau mungkin Ini controller-nya ya Yang bermasalah ya Ya, memberikan beban ke 4 panel ya Ke 4 panel ya Satu Ya Dua Tiga Empat Oke, sudah lepas ya Jadi Ini prosupply ya Ini prosupply ya Ini inputnya Ini outputnya ya Outputnya tidak Tidak terhubung ke beban ya Jadi hanya ada Positif Negatif ya Tanpa beban Maka disitu kita bisa mengecek ya Apakah tegangan dari prosupply ini normal ya 5V 5V Ataukah tidak normal Oke Pertama Dengan skala 20V ya Skala 20V ya Kemudian kita langsung ukur Tegangan output Kita persupply Kita ukur ya Oke Kita lihat ya Berapa Tegangannya ini 0,67V ya Sekali lagi Oke 0,6 ya Ya Kalau begitu Kalau 0,6 Berarti kalau skala nya 2V Dia akan aman ya 0,6 Ya Berarti aman ya 0,6 ya Coba kita cek Ya Betul ya 0,79V ya Coba lihat Ya 0,79V 0,7V Kemudian Tegak Dengan skala 2V ya Sedangkan apabila Kita menggunakan skala 20 ya Nah Terbaca juga 0,7 ya Tadi 0,6 Baik teman-teman Ya Jadi Disini Saya memiliki Portsupply 5V 10 Ampere Yang sebelumnya Sebelumnya adalah 5V 20 Ampere Oke Jadi 20 Ampere itu Sebenarnya Terlalu besar ya Terlalu besar ya Walaupun Perhitungan kasarnya 4 panel itu Membutuhkan 20 Ampere ya Namun Dalam Realitanya ya 4 panel itu 10 Ampere pun cukup ya 10 Ampere pun cukup semestinya Biasanya Umumnya ya Ya Baik Kalau begitu Langsung Kita coba ya Kita coba Ya Pertama ya Kita tes dulu ya Berapa Tegangan output Dari Dari Power supply ini ya Apakah 5V 5V Ataukah Lebih Ataukah Kurang ya Oke Kita lihat Tegangannya ya Saya akan Letakkan Prop Multimeter ini ya Yang hitam ke negatif ya Yang merah ke positif ya Oke Hasilnya adalah 5,03V Atau 5,0V Selanjutnya Kita langsung Hubungkan ke beban ya Kor supply ini Oke Kita coba Terhubung semuanya ya Kita cek ya Coba kita lihat dulu Notasinya Yang digunakan Itu Min V ya Minus V Minus V Plus V Plus V Kita lihat ya Minus V Minus V Plus V Plus V Oke Sekarang Sudah Silahkan kita Cek ulang Kabelnya Oke Kalau sudah Kalau sudah Kita langsung Hubungkan Karena Saya menyalakan Senternya Oke Kita pasang Ya Supply Positif ya Kabel merah Ke Terminal Positif Dari Kontroler JWS Ya Oke Sudah selesai ya Kita cek lagi Sekali lagi Biar Jangan sampai Salah Kabel hitam Ke Negatif Kabel merah Ke Positif Ini Kabel hitam Kabel hitam Coba kita Terusuri Nah Ini ya Tersambung ke Kabel hitam Di Power supply Oke Selanjutnya Kita tinggal Pasang Satu 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 Persatu Ya Kabel Supply Untuk Panelnya Oke Kita pasang Satu Persatunya Kemudian Panel Yang Kedua Panel Yang Kedua Kita pasang Oke Kemudian Lanjut Ke Panel Yang Keempat Panel Yang Keempat Ini Oke Oke Sekarang Sudah Tutup Hubung Ya Semuanya Sudah Oke Oke Kita Tutup Kemudian Kita Lihat Panel Masing Masing Panel Sudah Mendapatkan Supply Kita Akan Coba Dan Kita Lihat Hasilnya Jadi Kita Hubungkan Persupay Ini Ke Sumber PLN Oke Bismillah Dan Kita Lihat Hasilnya Seperti Apa Kita Tunggu Ya Terima Kita Cek Dulu Power Supply Kita Kita Cek Tegangannya Kita Cek Tegangannya Positif Negatif Tegangannya 5V Bagus Satu Satu Lagi 5V Bagus Coba Kita Tekan Tombol Reset Lihat Hasilnya Apakah Bisa Sepertinya Belum ada Tanda-tanda Kehidupan Oke Teman-teman Berarti Kontrollernya Juga Bermasalah Pertama Ya Baik Teman-teman Setelah Saya Cek Saya Lepas Kontrollernya Masalahnya Sepertinya Di Kontrollernya Kita Coba Pasang Ya Langsung Menyala Ya Langsung Menyala Oke Berarti Kabelnya Ini Masalah Kontrollernya Rusak Kabelnya Juga Rusak Oke Kali Ini Kita Akan Melanjutkan Perbaikan Jam Waktu Sholat Running Tag Kita Pasang Dulu Jamnya Oke Jam Baterai Jam Sudah Terpasang Selanjutnya Kita Lihat Dulu Bagian Bagian-bagian Yang ada Pada Modul Ini Terutama Ini Terminal Plus 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 5V Yang ini Ground Oke Yang ini Yang ini Adalah Plus 5V Ini Ground Kemudian Ini Konektor 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 P10 Oke Sekarang Kita Akan Lanjut Untuk Memasang Kabel Positif Dan Negatif Kemudian Kabel Datanya Oke Positif Negatif Kita Pasang Ke Port Supply Yang ini Dan Kabel Data Ini Port P10 Kita Pasang Ke Disini Ke Panel P10 Oke Teman-teman Kita Lanjutkan Jadi Ini Sudah Saya Pasang Sesuai Dengan Positif Dan Negatif Yang Kabel Orang Ini Adalah Plus 5V Yang Kabel Putih Orang Itu Adalah Ground Bisa Kita Lihat Dari Belakang Ya Plus 5V Ground Oke Kita Cek Kabel Orang Ke Plus 5V Port Supply Kabel Putih Ke Minus Minus Supply Supply Jadi Ini Adalah Plus 5V Plus 5V Plus V Plus V Minus V Minus V Bisa Kita Lihat Dari Text Plus V Minus V Minus V Oke Teman-teman Saya Sudah Mengganti Kabel Kita Lihat Kita Telusuri Dulu Ini Plus 5V Plus 5V Kabel Yang Ini Kabel Yang Ini Kita Cek Kita Cek Oke Habis Di Kabel Merah Masuk Ke 5V Selanjutnya Kita Lihat Kabel Merah Yang Ini Ini Adalah Negatif Negatif Ground Coba Kita Telusuri Yang Ke Jalur For Supply Kabel Hitam Kabel Hitam Habis Di Kabel Hitam Oke Selanjutnya Kita Hubungkan Ke Panel V 10 Oke Teman Teman Sekarang Sudah Terpasang Selanjutnya Kita Akan Mencoba Mencoba Menghidupkan JWS Running Check Ini Pengujian Kita Nyalakan Dulu Dan Nyalakan Dulu Ini Bismillah Ya Ada Teman Teman Luar Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Pada Video Berikutnya Terima Kasih